Memperingati hari tanpa kekerasan internasional, Yayasan Pundi Amal Pedulikasi atau YPP SCTV Indosiar bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara menyelenggarakan penyeluhan anti-bullying di Sekolah SD Dharma Karya, Pondok Cabai Pamulang, Tangerang. Memberikan pemahaman sejak dini, arti dan cara mencegah bullying serta jenis-jenis bullying menjadi hal penting di saat tindakan bullying makin sering terjadi belakangan ini. Sekolah menjadi salah satu bagian yang memiliki peran penting untuk ikut mencegah terjadinya bullying. Memperingati hari anti kekerasan internasional, bekerja sama dengan Bank Tabungan Negara, Yayasan Pundi Amal Pedulikasi memberikan penyeluhan anti-bullying di Sekolah Dasar Dharma Karya, Pondok Cabai Pamulang, Tangerang. Anak-anak ini makin semangat saat materi disampaikan dengan cara mendongeng. Bermanfaat karena ada cerita tentang anti-bullying, jadi kita tuh harus tidak boleh membuli teman, harus bersahabat dengan baik. Mencegah aksi bullying penyeluhan menjadi hal penting yang terus diajarkan pada anak didik. Bagus ya, terima kasih kami telah diberikan kesempatan untuk menerima edukasi anti-bullying buat anak-anak didik kami yang sebanyak 16.57 Dengan cara yang menyenangkan ya, dengan cara berdongeng itu. Mudah-mudahan walaupun, karena kita anak SD, jadi kalau edukasinya itu monoton agak susah ya. Dengan teknik dongeng, insya Allah mudah-mudahan tepat dan adanya. Kalau dari saya sih mungkin karena storytellernya itu sangat punya ini ya, punya kapasitas yang sangat bagus ya. Jadi bisa nge-track anak-anak untuk intensitas dan antusiasnya dengerin cerita. Dan ceritanya itu juga bagus karena relate juga sama tema yang intinya anti-bullying. Jadi ceritanya itu dianalogikan dengan hewan-hewan, tetapi intinya moral of the story adalah kita memang harus saling menjaga, harus saling menghargai antara teman, dan harus saling menyayangi. Jadi tidak boleh ada kekerasan mengganggu ataupun yang merugikan dengan teman yang lain gitu. Yasan pun di amal prolikasi juga membawa mobil wahana edukasi keliling atau WELI. Mobil yang berisi banyak buku cerita untuk menstimulasi anak didik agar gemar pembaca. Ahmad Hilman dan Marcel Yunus Agung melaporkan dari Tangerang Selatan, Banten.